E-Zone Entertainment Zone di RRDN Selamat siang Bli Komang Siang Rizky, terima kasih banyak nih waktunya Yes, Bli apa kabar Bli? Baik, selalu sehat lah Selalu sehat, kelihatan sih kayaknya seger ya Hari ini udah berapa kali push up Bli? Tapi yang jelas pagi rutinitas saya Meditasi, terus stretching, terus sarapan ringan Khusus untuk brain food lah Supaya bisa tetap fokus Oke, oke Nah, kalau sekarang gitu ya Akhir-akhir ini Kesibukan Bli Komang Arnawa itu apa aja sih? Selain masih di fitness Karena sebelumnya kan dari hobi, profesi Terus ya sebagai atlet yang berkepetisi lah Terus sekarang kan goalsnya beda Jadinya sekarang memaintain Untuk stamina tetap optimum Terus dan kesibukan sekarang itu lebih ke Tetap self-edukasi Jadinya tetap belajar hal-hal yang baru lah Selain juga financial Dan memotivasi masyarakat umum untuk tetap jaga tubuh sehat lah Karena salah satu aset investasi lah bagi kita ya Betul, apalagi masih muda ya Bli ya Kurang-kurangin perut buncit ya Bli ya Ya disana juga kita mungkin harus Ya sedikit adaptasi untuk Pola makan sebelumnya kita kan mengenal 4 sehat 5 sempurna nih Ya betul Nah sekarang mungkin harus cenderung ke kalau pernah dengar Keto makro ya Oh keto makro ya Low karbohidrat itu Karena mungkin dari segi nutrisi Soil kita sekarang itu berbeda mungkin 50 tahun sebelumnya Jadinya mempengaruhi juga kondisi Walaupun kita rajin berolahraga Terus ya sekarang kita kenal mindset juga yang positif Itu memang harus kita punya planning lah struktur Jadinya dari goals kita memang harus spesifik untuk goals kita Kenapa kita berolahraga Terus kita harus juga punya planning atau struktur Jadinya kita bisa lebih efisien waktu lah Oke tapi ngobrolin soal bina raga nih Bli Ya awalnya tuh mulai ditekunin sejak kapan sih Bli? Awalnya saya mulai itu Ya awalnya dari bela diri ya dari karate kushin ryu ya di Indonesia Itu umur 12 tahun saya Nah disana itu biasa lah sama anak-anak Terus sheng shenya saya Kasihkan masukan Eh kenapa gak combine sama ya dumbbell Weight training gitu Jadinya untuk menambah speed Power gitu Nah dari sana Passionnya sedikit berubah Jadinya ke bina raga Jadinya ke cenderung Karena tubuh mulai ya kelihatan bagus ya Jadinya setiap selesai latihan push up Kalau kita ngomong pump namanya Jadinya darah semua ke otot yang kita latih itu Jadinya disini sepertinya passion saya Jadinya dari 14 tahun misalnya mulai dari sana Aktifnya sih di umur 18 tahun jadinya Berarti memang awal kenal itu di umur 12 dari bela diri Terus coba-coba dan di 18 itu sudah mulai ditekuni gitu ya Iya Oke Nah dalam prosesnya Bli pernah gak sih kepikiran kayak Gue bosen nih gitu Saya bosen buat ngejalanin ini Apalagi kan mungkin pola latihan Ya pola latihan mungkin bisa berganti gitu ya Tapi kan yang olahraganya modelnya itu-itu lagi Itu-itu lagi Pernah gak Bli ngerasa bosen Karena kan buat anak muda tuh sekarang Lebih ke Gue pengen doang nih Tapi gak konsisten Baru setahun udahan Baru berapa bulan Udahan gitu Bli Nah Bli kan udah lama banget nih Dari masih remaja gitu Itu karena sebelumnya itu Saya memang di disiplinnya ya Di Apa namanya Di bela diri itu saya belajar disiplin Terus disana itu Kalau Saya menekuni sesuatu itu Kadang memang Saya Ingin mencapai sampai Buntas Nah itu balik lagi ke personality seseorang Tapi dari Pengalaman saya sebelumnya itu Kalau saya lagi bosen Tapi saya memang Ada purpose Jadinya saya mau Tanding nih Ke kejuaraan nasional Dari awal Terus kemudian internasional Disana itu purpose ya Lebih besar daripada alasan saya Jadinya alasan saya Oh gak ada motivasi nih Tapi saya harus Tanding di tanggal Sekian Seperti itu Nah Kalau dari sana itu Dedikasi Sebagai seorang binaraga itu Sama disiplinnya Memang Berbeda ya Nah dari pengalaman saya Yang saya lihat Latihan ini dan sebagainya Cuma satu hal itu Memang perlu Seseorang yang Bisa kita ajak Bertukar pikiran Bagaimana kita mengatur Pola latihan itu Supaya Goalsnya bisa tercapai Sesuai dengan target Misalkan Lapan minggu Sepuluh minggu Atau setahun Jadinya disana itu Memang dibuat Struktur yang baik Yang akhirnya Memang ada Hal-hal yang Kadangkala kita Kita tidak sadar itu Banyak yang menyebabkan Kita itu Berhalangan Untuk melakukan Aktivitas olahraga Misalkan Nah kalau kita Buat program yang Spesifik Alasan saya Olahraga Oh saya mau Kelihatan bagus Saya mau performance Yang bagus Dan bisa sustainable Misalkan Jadinya hal inilah kita itu Memang perlu Program Atau struktur yang baik Oke Jadi motivasi itu Sangat perlu Bukan motivasi Yang cuma sesat Misalnya karena patah hati Ditolak Gebetan gitu kan Nanti udah jatuh cinta lagi Sama yang lain Lupa sama goalsnya Dan Tadi kalau boleh Kuh highlight juga Berarti Trainer itu memang Sangat perlu Untuk memandu Goals Dari seseorang Dalam latihannya Gitu ya Beli ya Betul Seorang trainer pun Itu memang harus Memiliki Pengalaman lah Dari segi Fisikologi Mengetahui Seseorang itu Goal spesifiknya Apa Sesuai dengan Banyak alasannya Kedepan itu Mungkin sebelumnya Sudah mencapai Tapi sekarang Lifestyle berbeda Jadinya banyak alasan Oh saya Weight training itu Saya gak begitu Senang gitu Tapi saya ingin Punya badan bagus Di sana mungkin Dibuatkan program Oke selain ke gym Mungkin Olahraga apa Yang bisa mencapai Goal tersebut Ya disini Perlu banyak Istilahnya Seperti Tanya jawab lah Konsultasi Betul Oke Yes Jadi kayak misalnya Nanti aku mau ke Bali Buka baju di pantai Udah gak malu lagi Gitu ya Beli ya Jadi Pelampungnya udah Bukan pelampung internal Gitu Betul Tapi beli ngobrolin Soal Bentuk tubuh Yang diolah Gitu Dan konsistensi Nah Untuk mencapai Bentuk tubuh Yang seperti Beli komang Sekarang Itu lebih sulit Untuk awal Ngebentuknya Atau justru Mempertahankannya Yang sekarang Beli Nah Sebenernya Keduanya Sama Kalau dibilang Susah Susah Dibilang Gampang Gampang Nah Kalau Menurut saya Awalnya itu Memang Seperti saya Sampaikan Tadi Specific goals Karena goals Mengikuti Kejuaraan dunia Misal Setiap tahun Selama 6 tahun Setiap tahun Saya bertanding Kejuaraan dunia Nah Di sana Memang Perlu Dirisikasi Disiplin Ada Semua orang Punya disiplin Sama Seperti Seorang Binaragawan Karena Goals Berbeda Nah Di sini Perlu Pengetahuan Jadinya Untuk Mencapai Goals Dan Menjaga Goals Itu Ada Tiga hal Yang Ingin saya Sampaikan Satu Pengetahuan Tentang Nutrisi Khususnya Makronutrien Ya Dibilang Itu ada Protein Karbohidrat Sama Good fats Nah Di sini Nanti Dengan Pengetahuan Ini Kita bisa Meminah Protein Yang Yang Sumbernya Bagus Bagus Untuk Saya Apa Misalkan Dari Animal Protein Atau Plant Base Seperti Dari Sayuran Kacang Kacangan Itu Tergantung Pilihan Individu Seseorang Terus Yang Kedua Itu Karbohidrat Misalkan Nasi Segala Jenis Nasi Bagus Sesuai Kondisi Nanti Yang Kedepannya Mungkin Kita Rubah Pakai Kentang Misalkan Terus Yang Ketiga Good fat Seperti Avocado Olive Oil G-Butter Dan Sebagainya Itu pun Nanti Disesuaikan Dengan Goals Jadinya Mungkin Dalam Sebulan Kita Rubah Lagi Mana Yang Cocok Terus Yang Kedua Itu Konsep Olahraga Konsep Olahraga Yang Cocok Untuk Kita Sesuai Dengan Goals Kita Sesuai Dengan Circumstances Keadaan Kita Di mana Kita Mungkin Ke gym Itu Jauh Bagi Saya Mungkin Saya Cuma Ada Waktu 30 Menit Bisa Saya Olahraga Untuk Fat Loss Misalnya Di rumah Jadinya Konsep Kita Jelas Kita Mengerti Bagaimana Konsep Olahraga Yang Bisa Membakar Lebih Efisien Dengan Waktu 20 Menit Jadi Kita Ada Pengetahuan Dari Nutrisi Terus Konsep Olahraga Yang Sesuai Dengan Goals Kita Yang Ketiga Recovery Ini Istirahat Biasanya Kita Tahu Istirahat Seperti Tidur Malam Jadinya Tidur Malam Itu Yang Berkualitas Bukan Tidur Malam 7 Atau 8 Jam Misalkan Tapi Tidur Nah Disinilah Kadang Beberapa Trik Yang Perlu Kita Ketahui Itu Untuk Memaksimalkan Tiga Aspek Ini Supaya Goals Kita Tercapai Dan Bisa Sustainable Jangka Panjang Jadinya Dari Persiapan Bodi Untuk Mencapai Bodi Yang Dimintan Terus Kemudian Menjaga Bodi Selama Kita Masih Hidup Jadinya Inilah Basik Yang Perlu Diketahui Sebagai Awal Wah Ini bener-bener Advice Yang Luar Biasa Dari Beli Komang Untuk Teman Prodo Dan E-Zoners Tuh Apalagi Dapat Rasehat Langsung Dari Profesional Dan Free Tapi Memang Kalau Ngobrolin Soal Olahraga Terutama Body Building Menjadi Seorang Binaragawan Memang Populer Untuk Kalangan Tertentu Belum Secara Umum Kalau Di Jakarta Sendiri Memang Rata-rata Orang Gym Untuk Tujuan Pribadinya Mungkin Masing-masing Ada yang Pengen Bodinya Jadi Oke Ada yang Pengen Memang Tuntutan Pekerjaan Yang Bodinya Memang Harus Oke Juga Tapi Kalau Ngobrolin Soal Body Building Binaragawan Sejauh Ini Menurut Bli Komang Di Indonesia Sendiri Gimana Perkembangan Untuk Olahraga Ini Bli Kalau Dari Skop Binaraga Di Indonesia Sudah Sangat Populer Tapi Yang Jelas Dari Segi Body Shaping Orang Sudah Mulai Sadar Pentingnya Hidup Sehat Itu Yang Saya Lihat Sudah Mulai Sangat Populer Cuma Untuk Mencapai Level Prestasi Itu Memang Perlu Ya Dari Segi Individu Seseorang Itu Memang Dia Harus Benar-benar Mau Serius Untuk Mencapai Goal Tersebut Tidak Hanya Untuk Show Istilahnya Memang Perlu Dedikasi Yang Sangat Tinggi Nah Dari Segi Apa Namanya Benefit Olahraga Semakin Populer Apalagi Sekarang Kondisi Makanan Khususnya Jangankan Di Indonesia Di dunia Mungkin Karena Tidak Nutrisinya Tidak Begitu Optimum Untuk Tubuh Kita Jadinya Dalam hal ini Nutrisi itu Memang Sangat Penting Karena Kalau Olahraga Berlebihan Nutrisi Tidak Mencukupi Atau Tidak Mendukung Dan Istirahat Tidak Cukup Olahraga Itu Bukan Menambah Lebih Sehat Jadinya Bisa Menjadi Penyakit Karena Kita Overtraining Atau Kecapean Nah Disinilah Kadang Perlu Kita Membuat Analisa Kadang Dengan Kondisi Kita Dengan Gaya Hidup Kita Mana Yang Perlu Kita Kurangin Mana Yang Membuat Kita Itu Mungkin Kurang Bisa Istirahat Dengan Optimum Jadinya Kesokan Hari itu Kita Bisa Memaksimalkan Waktu Sesuai Dengan Target Hidup Mau Financial Yang Sukses Atau Bisnis Yang Sukses Nah Disini Perlu Kadang Kita Juga Buat Analisa Sendiri Nah Kalau Dari Segi Binaraganya Sendiri Memang Itu Sangat Populer Cuman Memang Perlu Wawasan Dedikasi Dan Terus Belajar Karena Sekarang Itu Yang Saya Lihat Kemajuan Binaraga Di Indonesia Sangat Pesat Sangat Populer Cuman Beberapa Lupa Dengan Satu Kalau Di Kompetisi Itu Kita Ada Penilaian Judging Panel Kita Kadang Lupa Setiap Federasi Kalau Kita Bicara Kompetisi Itu Memiliki Penilaian Yang Berbeda Nah Jadinya Kita Itu Cenderung Termotivasi Dengan Apa Yang Kita Lihat Di Majalah Apa Yang Di Social Media Misalkan Size Harus Besar Jadi Kita Terus Memaksakan Diri Untuk Menambah Size Yang Lebih Besar Sedangkan Simetrisnya Tidak Ada Dari Proposionalnya Dari Atas Dan Bawah Mesti Proposional Simetri Nah Disana Kadang Kita Beberapa Orang Itu Tidak Jujur Dengan Dirinya Sendiri Mereka Hanya Tahu Badannya Besar Pasti Akan Menang Sedangkan Dalam Binarada Itu Dinilai Overall Keseluruhan Tubuh Simetri Ya Yes Jadinya Disana Kadang Terbawa Apalagi Sekarang Dengan Informasi Yang Sedemikian Banyak Sedemikian Instant Via Social Media Youtube Youtube Orang Jadi Bingung Jadinya Dia Cenderung Mengikuti Apa Yang Trend Lupa Dengan Jadi Diri Dan Istilahnya Apa Yang Sebenarnya Goals Dia Dia Mau Menang Kompetisi Mana Berapa Tahun Dia Punya Waktu Sebelum Istilahnya Melanjutkan Ke Gaya Hidup Berikutnya Ya Berkeluarga Misalkan Dan Sebagainya Itu kan Ada Tahapannya Seperti itu Dari saya Oke Nah Bli Tadi itu Tempat Kita pas Off air Ngobrol Sama Teman-teman Tadi kan Sempat Ngobrol Kompetisi Nah Kita Pengen Tahu Bli Lebih Tepatnya Rame Rame Pengen Tahu Kalau Lagi Kompetisi Itu kan Suka Diolesi Minyak Yang Warna Hitam Itu Apa Dan Fungsinya Buat Apa Oke Sebelumnya Di Zaman Saya Dulu Di Jakarta Saya Tanding Kita Cuma Pake Baby Oil Aja Supaya Poinnya Itu Supaya Badan Itu Di Panggung Karena Panggung Itu Di Setup Itu Ada Lighting Cahayanya Jadi Biar Muscle Kelihatan Otot Biar Kelihatan Itu Ide Nah Sekarang Itu Ada Pewarna Oke Ada Beda Brand Ada Cara Pemakaiannya Nah Kadang Pewarna Itu Yang Dulu Itu Seperti Krim Dipake Supaya Badan Itu Kelihatan Lebih Besar Ototnya Nah Yang Modern Sekarang Itu Dia Pake Body Spray Seperti Alami Lampu Cahaya Yang Di Panggung Itu Waktu Menyinari Badan Itu Dengan Spray Tan Ini Dia Tetap Seperti Alami Oke Yang Pake Krim Dia Meleleh Belepotan Dia Poinnya Itu Supaya Kelihatan Lebih Muscle Lebih Kelihatan Itu Ide Oke Jadi Memang Fungsinya Seperti Itu Teman Teman Yang Di Belakang Layar Dan Yang Lagi Di Rumah Yang Tadi Menanyakan Karena Kita Jarang Beli Ngobrol Bisa Ngobrol Sama Atlet Sepak Bola Minton Folly Nah Ini Binaragawa Jadi Bener-bener Kayak Kita Dapet Insight Baru Dan Dapet Ilmu Baru Gitu Dari Nah Mungkin Terakhir Nibli Di Menit-menit Terakhir Apa Harapan Bli Komang Untuk Olahraga Binaraga Di Indonesia Oke Kalau Saya Melihat Dari Segi Kesehatan Itu Memang Penting Tapi Semuanya Itu Memang Kita Harus Berawal Dari Gisi Gisi Yang Kita Perlu Ketahui Itu Pilihan Makanan Dari Protein Karbohidrat Dan Lemak Yang Bagus Karena Di Pengalaman Sebelumnya Secara Umum Orang Selalu Menganggap Kebanyakan Protein Tidak Bagus Kebanyakan Karbohidrat Tidak Bagus Kebanyakan Lemak Tidak Bagus Kalau Dari Saya Kita Perlu Lebih Mempelajari Kualitas Protein Yang Bagus Seperti Apa Terus Kualitas Karbohidrat Dan Kualitas Lemak Yang Bagus Untuk Kita Konsumsi Dan Bisa Membantu Tubuh Kita Untuk Berfungsi Dengan Optimum Nah Jadinya Makanan Itu Bisa Menjadi Seperti Obat Atau Medisin Untuk Tubuh Kita Nah Disinilah Pengetahuan Nutrisi Itu Tidak Begitu Dipahami Lebih Detail Sekarang Orang Cenderung Oh Saya Perlu Besar Oh Saya Mesti Pakai Supplement Jadinya Seolah Instan Tapi Sebenarnya Yang Basic Itu Untuk Kita Memulai Gaya Hidup Sehat Apapun Goals Nutrisi Itu Yang Sangat Penting Dari Awal Oke Jadi Memang Itu Tadi Nutrisi Yang Penting Sejak Awal Jangan Pakai Cara Instant Apalagi Aku Juga Pernah Dengar Kalau Nggak Sama Namanya Steroid Atau Apa Gitu Ada Yang Pake Obat Gitu Nggak Sehat Kalau Kita Bicara Masalah Pembantu Pengembangan Otot Yang Dibilang Steroid Itu Memang Pilihan Individu Cuman Kalau Saya Sendiri Kalau Saya Timang Baik Buruknya Mana Yang Lebih Dominan Karena Kalau Kita Mengkonsumsi Hal Yang Tubuh Kita Tidak Perlu Jadi Jadi Penyakit Nah Itu Yang Bagi Kita Yang Orang Orang Yang Sadar Yang Istilahnya Tahu Jangka Panjang Itu Tidak Akan Mengkonsumsi Karena Benefitnya Cenderung Lebih Negatif Daripada Positif Misalkan Ya Betul Itu Sudah Terbukti Apapun Yang Kita Konsumsi Berlebihan Apalagi Yang Sekarang Itu Populer Memang Pembicaraan Masalah Steroid Ada Yang Cocok Dan Ada Yang Tidak Cocok Nah Satu Sisi Itu Tergantung Goals Kalau Mengkonsumsi Steroid Misalkan Apa Sudah Sesuai Dengan Istilahnya Aturan Karena Tubuh Itu Kan Dia Ada Maksimumnya Tubuh Memproduksi Hormon Sendiri Misalkan Mungkin Satu Liter Misalkan Kita Pakai Sekarang Kita Tambah Lagi Jadinya Kelebihan Itu Yang Menjadi Penyakit Toxin Di Tubuh Kita Jadi Memang Sesuatu Yang Berlebihan Itu Termasuk Mencintai Seseorang Yang Terlalu Berlebih Kita Jaga Balance Lah Ya Rizka Oke Beli Komang Arnawa Thank you Banget Tapi Terakhir Ini ada Request Dari Produser Flexing Dulu Sebagai Seorang Atlet Tiga Dua Satu Oke Siap Beli Komang Thank you Banget Seru Banget Obrolannya Bener Bener Sangat Menambah Wawasan Dan Semoga Kita bisa ngobrol lagi Di lain kesempatan Beli Komang Please Terima kasih Sama-sama Thank you Selamat siang Siang